Assalamualaikum semuanya selamat datang di channel divanada di video kali ini saya akan mereview dua parfum pria dengan aroma yang mewah wanginya ini seger menyenangkan serta tahan lama untuk daya sepert dari kedua parfum ini juga sangat bagus jadi wangi dari kedua parfum ini untuk daya sepertinya ini bisa tercium dari jarak yang lumayan jauh nah ada sebagian dari teman-teman kita yang mengatakan kedua parfum ini aromanya sama nah untuk parfumnya yang pertama yaitu ada Epic Lucky Epic Lucky ini memiliki aroma yang searah dengan One Million Lucky atau aromanya ini inspired dengan One Million Lucky kemudian untuk parfum yang kedua yaitu the blue channel the blue channel ini memiliki aroma yang searah dengan blue the channel Apakah kedua parfum ini ini memiliki aroma yang sama sekarang kita akan lihat seperti apa perbedaan dan persamaan dari kedua parfum ini untuk yang pertama kita akan lihat dulu dari tekstur bibit parfum ini ya sekarang kita akan lihat dulu dari segi warna yang untuk kedua bibit parfum ini ini yang Epic Lucky atau aromanya yang searah dengan One Million Lucky dengan One Million lagi ya saya punya dua botol ini ini untuk yang the blue channel Hai lihat untuk warnanya untuk warnanya seperti ini ya nah untuk warnanya ini untuk yang searah dengan One Million Lucky ini warnanya lebih gelap ya jadi untuk warnanya ini lebih gelap kemudian ini untuk Hai teksturnya kecok ya ini untuk bibit parfumnya tidak kental atau tidak berminyak untuk yang ini juga sama tidak berminyak kemudian untuk efeknya di kulit ya saya oleskan yang the blue channel Hai ini untuk aromanya ini ada aroma citrusnya kemudian ada aroma spisi ada juga aroma Hai memang sedikit ada kesamaan sih untuk aroma spisi ya jadi ini aromanya ini ada aroma woody kemudian ada sedikit manis dan ada aroma citrusnya Hai memang sedikit ada kesamaan sih untuk aroma awalnya ini ini untuk yang milian laki ini di awal ini ada aroma jeruk bali kemudian berbaur dengan aroma bergamot kemudian untuk yang Hai the blue channel ini juga ada aroma jeruk balinya kemudian ada aroma mint dan ada aroma spisinya untuk aromanya yang membuat sama itu tentu saja aroma jeruk bali kedua parfum ini kemudian ada sedikit aroma situsnya Hai situsnya jadi untuk awal ini ada sedikit kesamaan ya Hai setelah beberapa detik ini langsung ada perubahan ya untuk yang Hai milian laki ini aroma manisnya langsung keluar jadi ada aroma seperti madu kemudian ada aroma jasmin dan ada aroma hasilnya Hai sekarang kan untuk yang the blue channel Hai ini setelah beberapa saat ini yang muncul yaitu aroma rempah jadi wanginya ini yang keluar setelah aroma sitrus yaitu ada aroma rempah kemudian untuk yang one million laki ini aroma setelahnya ini yang keluar adalah aroma manis Hai kemudian untuk aroma akhir dari kedua parfum ini sama-sama memiliki ada aroma nilam di parfum ini ya dan ada aroma hudinya juga namun untuk yang one million laki ini justru lebih Hai manis ya dan lebih lembut Hai untuk yang the blue channel ini lebih kepada aromanya ini agak sedikit strong nah disini saya sudah punya dua yang sudah diracik Nah kalau sudah diracik seperti ini jadi untuk yang one million laki ini warnanya agak gelap ya ketimbang yang the blue channel tuh aromanya Hai ini yang one million laki ini aromanya lebih kepada manis dan segar namun manisnya ini bukan manis vanila yang manisnya ini enak Hai kemudian untuk yang di channel Hai ini yang lebih dominan yaitu ada aroma sitrus kemudian berbaur dengan aroma specie dan ada sedikit ini tercium aroma woody nya juga kemudian ini setelah kering ini nanti akan tercium aroma rempah sedangkan untuk yang one million laki ini akan keluar nanti aroma madu kemudian berbaur dengan aroma jasmin Hai Nah untuk daya tahan dari kedua parfum ini kurang lebih sama untuk dipakaian kedua parfum ini bisa bertahan hingga seharian full kemudian untuk di kulit pastikan juga kulit kalian tidak sensitif dengan parfum untuk yang one million laki ini jika di kulit ini bisa bertahan di kisaran enam jam kemudian untuk yang the blue channel ini juga bisa bertahan di kisaran enam sampai delapan jam untuk harga dari kedua bibit parfum ini untuk harga ecer nya yaitu di kisaran 3000 per milinya Hai buat teman-teman semua yang ingin meracik parfum ini untuk parfum yang aromanya searah dengan the blue channel ini untuk produk terbaiknya ini saya menggunakan produknya esences and parfum untuk wanginya ini lebih keluar kemudian untuk perbandingan dalam racik parfum ini sebaiknya satu banding satu atau 50% berbanding 50% Nah jika dirasa terlalu berminyak nanti teman-teman bisa menggunakan perbandingan 40% berbanding 60% jadi bibitnya ini lebih sedikit daripada pelarutnya kemudian untuk yang epic lagi ini ini produk terbaiknya ini saya menggunakan produknya Mane kemudian ini saya mixing berbanding sedikit dengan produknya Mika untuk kekuatan aromanya ini lumayan kuat ya untuk perbandingan dalam racik parfum ini bisa menggunakan 50% berbanding 50% atau bibitnya lebih sedikit daripada pelarutnya jadi jangan terlalu banyak bibitnya ya karena kalau terlalu banyak bibitnya justru wanginya ini tidak begitu semerbak jika ditanya manakah yang lebih bagus dari kedua parfum ini tentu segera disesuaikan dengan selera si pemakai parfumnya untuk kalian yang suka dengan aroma rempah nanti bisa pilih parfum yang the blue channel sedangkan untuk kalian yang menyukai aroma spesi wanginya segar dan ada sedikit manis di dalamnya nanti bisa pilih parfum yang one million lagi untuk one million lagi ini juga ada persamaan dengan parfum lainnya yaitu Jai Rose Grey jadi untuk aromanya ini hampir sama nah itulah tadi sedikit review saya tentang dua parfum pria dengan aroma yang mewah wanginya ini segar serta tahan lama terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh